Melihat tindakan gila Long Jianfeng, Zhu Xinghun dan yang lainnya berkeringat dingin. Zhu Xinghun tahu lebih dari siapapun betapa kuatnya seni suci itu. Bahkan jika Long Jianfeng menggunakan seni suci, dia mungkin tidak dapat menahannya, apalagi memblokirnya dengan tangan kosong. Detik berikutnya, Zhu Xinghun dan yang lainnya tercengang. Ledakan. Berdengung-berdengung. Tinju Long Jianfeng menghantam bola energi hitam itu dengan keras. Sebuah ledakan memekakan telinga bergema di seluruh wilayah selatan. Segera setelah itu, sebuah pesawat ulang alik cahaya emas besar menembus bola energi itu dan menghancurkannya dengan paksa. Di langit, ruang gelap ditutupi oleh cahaya keemasan yang terang. Wilayah selatan bergetar hebat. Banyak kultifator ketakutan dan putus asa. Riak energi yang merusak menyebar dengan ganas dan menutupi ruang seluas seratus ribu kaki. Gunung suci dan istana yang tak terhitung jumlahnya hancur. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Zhu Singhun berubah drastis. Cahaya keemasan yang mengerikan melesat ke langit. Zhu Singhun ketakutan. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya dan segera menghindar. Tidak mungkin. Mata mencuan membelalak dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia menghancurkan bola asal iblis milik Zhu Singhun dengan satu pukulan. Apakah aku berhayal? Jantung Zhu Singhun hampir melompat keluar dari dadanya. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana Long Jianfeng bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Apakah Long Ki dan Long Tai juga mengetahuinya? Zhu Yan tercengang. Dia tidak berani membayangkannya. Qiyue tercengang. Apakah ini benar-benar kekuatan Long Jianfeng? Aku belum pernah melihatnya menggunakan gerakan mengerikan seperti itu sebelumnya. Pada saat ini, mereka menatap Long Jianfeng dengan ketakutan di mata mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka bukanlah tandingan Long Jianfeng. Mengerikan sekali. Ini adalah keterampilan yang diciptakan untuk Dewa Naga. Kuihing terkejut. Adegan itu terlalu mengejutkan. Itu adalah dampak visual. Tidak seorang pun dapat mempercayainya. Long Jianfeng telah menggunakan satu pukulan untuk menghancurkan seni roh kudus bintang lilin dengan cara yang gila dan mendominasi. Kekuatan yang mengerikan seperti itu telah melampaui imajinasi mereka. Jika pukulan mengerikan seperti itu mendarat di tubuh Zhu Singhun, pasti akan ada lubang. Para ahli kuil Dewa Naga ketakutan. Mereka ketakutan setengah mati. Terlalu kuat, alam semesta api sembilan matahari terlalu mengerikan. Long Kianye dan yang lainnya sangat gembira, dan wajah mereka penuh dengan kegembiraan. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, tidak buruk. Pukulan ini benar-benar menunjukkan kekuatan alam semesta api sembilan matahari. Rasanya sangat enak, terlalu nyaman. Long Jianfeng sangat gembira, seolah-olah dia tak terkalahkan di dunia. Di langit, Zhu Singhun menatap Long Jianfeng dengan linglung. Pukulan itu benar-benar membuatnya tercengang. Zhu Singhun dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan Long Jianfeng. Hanya dengan sekali melihat bola cahaya emas yang mengerikan itu, pertahanan mental semua orang di Zhu Singhun telah hancur. Long Jianfeng melayang ke udara dan menatap Zhu Singhun. Dia menyeringai dan berkata, Zhu Singhun, menurutmu apa yang akan terjadi jika pukulan itu mengenai dirimu? Zhu Singhun terdiam. Dalam benak Zhu Singhun, ia terus memutar ulang adegan Long Jianfeng menghancurkan Demon Origin Orb dengan satu pukulan. Semakin ia memutar ulang, semakin ia merasa takut. Dia linglung lagi. Long Jianfeng menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba menghilang. Ledakan. Ketika Long Jianfeng muncul lagi, terjadi ledakan keras dan Zhu Singhun terpental. Aku hanya mengatakan tidak akan ada yang ketiga kalinya. Long Jianfeng mencibir. Pukulan tadi, apakah itu teknik suci? Aura itu sudah melampaui jangkauan seni suci. Zhu Singhun mengerutkan kening dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Seolah-olah dia telah melihat keraguan Zhu Singhun, Long Jianfeng tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, pukulan itu adalah seni suci. Itu akan menghabiskan banyak energi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Long Jianfeng telah muncul diam-diam di sisi kiri Zhu Singhun. Kecepatan Long Jianfeng jauh lebih cepat dari sebelumnya. Wajah Zhu Singhun berubah drastis dan dia segera menoleh. Aku di sini. Saat wajah Zhu Singhun bersinar, Long Jianfeng sudah muncul di sisi kanannya. Apa? Wajah Zhu Singhun berubah lagi. Ledakan. Berdengung-berdengung. Long Jianfeng mengayunkan kakinya dan terjadi ledakan keras. Zhu Singhun langsung berubah menjadi abu. Ruang bergetar hebat dan energi mengerikan menyapu dengan kekuatan penghancur. Bayangan iblis, Long Jianfeng menyeringai. Long Jianfeng, kekuatanmu benar-benar mengejutkanku. Aku tidak menyangka kau telah mengembangkan keterampilan yang begitu hebat. Kalau tidak salah, ini adalah keterampilan yang dapat menyatu dengan tubuh fisik. Bersama dengan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, tidak hanya akan meningkatkan kekuatan tempurmu, tetapi juga akan memperkuat tubuh fisikmu. Suara Zhu Singhun datang dari tempat lain. Di sanalah bayangan iblis sebelumnya berada. Tubuh aslinya telah bertukar tempat dengan bayangan iblis. Bayangan iblis yang telah berubah menjadi abu telah terbentuk lagi. Long Jianfeng mengangkat bahu dan tersenyum. Kau benar. Jadi, jika kau tidak menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, aku akan membunuhmu. Berdengung-berdengung. Mata Zhu Singhun berkilat tajam. Kekuatan garis keturunan yang mengerikan meledak dan aura yang melonjak menyebar. Transformasi Dewa Iblis. Zhu Singhun meraung dan kekuatan yang lebih mengerikan dan menindas melonjak keluar. Mata Zhu Singhun bersinar dengan cahaya merah dan aura haus darah yang kuat menyapu bersama angin. Blood Demon Fall. Zhu Singhun mengeluarkan artefak suci dan auranya melonjak lagi. Dalam sekejap mata, kekuatan Zhu Singhun melambung ke puncak guru suci bintang delapan. Inilah puncak kondisi Zhu Singhun. Tidak heran kau adalah pemimpin sepuluh raja iblis. Kekuatanmu sebanding dengan Zhu Singhun. Long Jianfeng tersenyum tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Tidak mudah. Kekuatan garis keturunan suku iblis surgawi sangat kejam. Feng Wu Chen tercengang. Nama sepuluh raja iblis sudah menakutkan sejak seratus ribu tahun yang lalu. Tetua agung klan roh berdaulat dibunuh olehnya, kata Santong dengan serius. Ia dipenuhi rasa takut dan benci terhadap Zhu Singhun. Sepertinya tidak akan mudah bagi Long Jianfeng untuk mengalahkannya. Zhu Singhun juga memiliki kekuatan untuk melawan seorang guru suci bintang sembilan. Jika Long Jianfeng ingin mengalahkannya, dia harus menghabiskan banyak energi asal. Feng Wu Chen mengangguk. Pemimpin sepuluh raja iblis bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Dia jelas seorang karnivora. Long Jianfeng, ayolah. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Zhu Singhun mencibir. Dia sangat percaya diri dengan kondisi puncaknya. Baru saja mulai. Apakah kamu yakin? Long Jianfeng bertanya dengan senyum dingin. Long Jianfeng meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya dan menekuk tangan kanannya menjadi cakar. Sebuah lingkaran cahaya kemasan berputar di sekitarnya dan membentuk energi yang mengerikan. Api menutupi permukaan energi tersebut. Zhu Singhun, kau sudah menghabiskan banyak kekuatanmu. Jangan sia-siakan lagi. Keluarkan kemampuan terkuatmu. Long Jianfeng mencibir. Zhu Singhun mengerutkan kening. Perasaan bahaya muncul lagi. Apakah Long Jianfeng masih memiliki keterampilan mengerikan lainnya? Zhu Singhun menatap energi di tangan Long Jianfeng dan mulai khawatir. 2.612 Zhu Singhun, tidak mudah menunggumu menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Namun, saya lebih suka menunggu lawan saya menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya sebelum saya mengalahkan mereka. Itu perasaan yang luar biasa. Datang, tunjukkan padaku teknik suci kuno terkuatmu. 10 penguasa iblis dari klan iblis langit semuanya mampu melepaskan kekuatan penuh teknik sein kuno mereka. Aku menantikannya. Niat bertarung Long Jianfeng meledak dari tubuhnya. Darahnya mendidih dan dia tampak sedikit gila. Dia seorang maniak pertempuran. Aura Long Jianfeng membuat orang merasa bahwa dia berada di atas segalanya dan dia memandang rendah dunia. Singkatnya, dia sangat berkuasa. Itu adalah keyakinan yang tidak bisa dihancurkan. Menghadapi Long Jianfeng dalam bentuk ini, Zhu Singhun merasakan tekanan besar. Mengapa Long Jianfeng memberiku perasaan seperti itu? Bahkan aku merasa akan kalah. Aku tidak pernah memiliki perasaan aneh seperti itu sebelumnya. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Pikir Zhu Singhun. Zhu Singhun tidak punya waktu untuk berpikir. Dia tidak punya pilihan selain bertarung. Apakah Zhu Singhun tertegun? Zhu Singhun mengerutkan kening ketika dia melihat Zhu Singhun tidak bergerak. Aura Long Jianfeng sangat mengerikan. Aku tidak percaya dia begitu kuat. Seorang sein bintang tujuh dari kuil roh bela diri berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa takut di matanya. Zhu Singhun telah kalah. Dia tidak akan menang meskipun dia menunjukkan kekuatan aslinya. Niat bertarungnya telah ditekan oleh Aura Long Jianfeng. Dia hanya bisa bertarung sampai mati. Bahkan jika dia kalah, dia setidaknya bisa melukai Long Jianfeng. Pikir Sui Wuhen. Tidak kusangka pemimpin dari sepuluh Raja Iblis Agung akan diintimidasi oleh Long Jianfeng. Sungguh memalukan. Long Tianzong mencibir dengan nada mengejek. Wajahnya penuh penghinaan. Ni Wu Feng menyilangkan lengannya dan tersenyum. Tidak memalukan. Long Jianfeng terlalu kuat. Niat bertarungnya menghilang. Apakah Zhu Singhun sudah menyerah? Santong menatap Zhu Singhun yang tidak bergerak. Dia belum menyerah. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, dia terganggu oleh Aura Long Jianfeng. Dia takut. Dia takut. Takut. Yang Zilan terkejut. Pemimpin sepuluh Raja Iblis merasa takut. Feng Wuchen tertawa pelan. Saya khawatir Long Jianfeng masih memiliki kartu truf yang lebih kuat. Pada saat ini, Zhu Singhun memang takut pada Long Jianfeng. Meskipun hanya sedikit, itu akan berdampak besar pada Zhu Singhun. Apa? Semangat juangmu telah hilang. Apakah kamu tidak akan bergerak? Mengapa aku merasa kamu takut? Meskipun kita adalah musuh, kau adalah lawan yang layak untuk kuhormati. Fakta bahwa aku tidak memukulmu dengan dua pukulan itu sebelumnya adalah rasa hormatku kepada yang kuat. Long Jianfeng mengerutkan kening dan berteriak dingin. Zhu Singhun terkejut dengan kata-kata Long Jianfeng. Benar saja, dia adalah seorang ahli, pemimpin dari sepuluh Raja Iblis Agung. Zhu Singhun menghela nafas lega dan perlahan menutup matanya. Kau menyebalkan sekali, Zhu Singhun menyeringai dan mengepalkan tangannya. Saat ia membuka matanya, rasa percaya dirinya kembali. Niat bertarung yang kuat meledak sekali lagi. Pikiran-pikiran yang mengganggu di hatinya menghilang, dan dia menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Kekuatan Zhu Singhun telah meningkat. Long Taiyi dan yang lainnya, yang berada di tengah pertempuran sengit, memandang Zhu Singhun. Oh, kultivasinya benar-benar meningkat. Wajah Menchuan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Kepercayaan dirinya telah kembali. Sui Wuhan tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Dia tidak percaya bahwa Zhu Singhun telah pulih begitu cepat. Dia kembali. Feng Wuchen tersenyum tipis saat merasakan perubahan aura Zhu Singhun. Niat bertarung yang mendidih ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Apakah dia sudah keluar dari rasa takutnya? Tanya Santong dengan kaget. Gu Qingjue tersenyum tipis dan berkata, dia belum bisa lepas dari rasa takutnya. Dia sudah menerima rasa takutnya dan tampaknya sudah memahaminya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, berani menghadapi rasa takut di dalam hati seseorang akan bermanfaat bagi peningkatan kultivasi seseorang. Zhu Singhun telah memahami sesuatu dan kultivasinya telah meningkat. Pada saat ini, auranya telah mencapai tingkat yang mulia bintang sembilan. Zhu Singhun, aku tidak akan berbelas kasihan selanjutnya. Long Jianfeng mencibir dan kekuatan yang terkumpul di tangannya menjadi lebih mengerikan. Zhu Singhun mencibir dan berkata, Long Jianfeng, aku juga tidak akan berbelas kasihan. Seni suci. Badai neraka Inferno. Long Jianfeng tiba-tiba berteriak. Auranya yang meluap langsung meletus beberapa kali. Sungguh menakjubkan. Api energi yang terkondensasi di tangannya tiba-tiba meletus dengan badai api yang sangat mengerikan. Itu sangat mendominasi. Badai api yang mengerikan itu menyebar dengan kecepatan yang sangat dahsyat, seakan ingin melahap segalanya. Melihat kejadian mengerikan dan mengejutkan ini, Zhu Singhun dan yang lainnya menjadi ketakutan. Bagaimana ini mungkin, Zhu Singhun, yang telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, sekali lagi merasa sangat terintimidasi. Pupil matanya tiba-tiba mengecil dan dia benar-benar tercengang. Ekspresinya menegang dan dipenuhi rasa takut. Seni sulap macam apa ini? Menghadapi seni sihir yang begitu mengerikan, bahkan meskipun kultifasinya telah meningkat, Zhu Singhun masih merasakan bahaya yang besar. Mundur, teriak Long Ki dengan keras. Dia segera menyerah dan mundur. Dengan kultifasi mereka, itu tidak cukup untuk menahan kekuatan mengerikan Long Jianfeng. Mencuan, Zhu Yan dan yang lainnya begitu ketakutan hingga keberanian mereka hancur. Long Jianfeng ternyata memiliki seni sihir yang mengerikan. Kalau saja Zhu Tianmo ada di sini, dia pasti akan ketakutan setengah mati. Saat itu, Zhu Tianmo berada di bawah badai neraka. Badai neraka yang dilepaskan oleh Long Sitian puluhan kali lebih mengerikan daripada Long Jianfeng. Baik aura maupun kekuatan seni suci yang mengerikan ini, telah melampaui imajinasi mereka. Itu adalah eksistensi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Seni sihir macam apa ini? Dari mana Long Jianfeng membudidayakannya? Zhu Yan San berkata dengan sangat ketakutan. Wajahnya sangat pucat. Dia menatap Long Jianfeng seolah-olah sedang melihat monster. Seni suci kuno. Segel iblis surgawi netherworld. Seni suci kuno. Pedang pembasmi jiwa dewa iblis. Zhu Xinghun yang ketakutan dengan gila mendesak kekuatan garis keturunannya dan melepaskan seni suci terkuatnya satu demi satu. Ledakan. Tiupan-tiupan. Badai api yang mengerikan itu menyapu tanpa kendali. Dua seni suci yang baru saja dilepaskan Zhu Xinghun hancur berkeping-keping. Zhu Xinghun memuntahkan darah lagi dan lagi. Liontin setan darah hancur dan ditelan oleh lautan api dalam sekejap mata. Hanya dalam satu pertukaran, Zhu Xinghun terluka parah oleh kekuatan yang mengerikan itu. Ini sudah berakhir. Jangkauan serangan seni sihir itu terlalu besar, bahkan transformasi bayangan iblis pun tidak berguna. Bagaimana Long Jianfeng bisa memiliki ilmu sihir yang begitu mengerikan? Ini bukan seni sihir, seni suci. Zhu Xinghun sangat ketakutan di dalam hatinya. Zhu Xinghun, Zhu Yan dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan, mereka sangat panik. Dalam sekejap mata, lautan api yang mengerikan itu menyebar hingga puluhan ribu sang. Itu adalah lautan api penyucian yang sesungguhnya. Pemandangan ini spektakuler dan mengerikan. Pemandangan yang mengerikan yang membuat jiwa ilahi seseorang bergetar. Semua orang yang hadir, kecuali Feng Wu Chen, semuanya terkejut oleh seni sihir yang sangat menakutkan ini. 2613. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat keterampilan yang begitu mengerikan. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Skill itu mencakup area yang sangat luas dan kekuatannya sangat mengerikan. Sungguh luar biasa. Bahkan Longki dan yang lainnya menyaksikannya untuk pertama kalinya. Badai Inferno itu mengerikan. Bahkan seorang Holy Master Bintang 8 tidak dapat menahan kekuatan lautan api. Suara Longtai bergetar. Aku harus menguasai keterampilan yang mengerikan itu secepat mungkin. Longki terkejut dan gembira. Dia baru tahu betapa mengerikannya itu setelah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Longsuan Feng begitu gembira hingga tubuhnya gemetar. Ia berkata, kekuatan Holy Skill milik Zhu Xinghun hancur seketika. Sungguh mengerikan. Men Chuan, Zhu Ming Shan, dan yang lainnya dipenuhi rasa takut. Sui Wu Hen, Master Sekte Jiwa Suci, dan Master Sekte Iblis Bayangan sudah dalam kondisi vegetatif. Seng Ying, Suan Mu, dan seluruh kekuatan teratas di bawah kuil Dewa Naga membatu dan tidak bisa bergerak. Ketakutan yang tak tertahankan itu telah menyebar ke setiap sudut dan setiap sel dalam tubuh mereka. Badai Inferno memang mengerikan. Jika seseorang terhisap ke dalam lautan api, akibatnya tidak akan terbayangkan. Tidak seorang pun tahu apakah Zhu Xinghun masih hidup. Ini benar-benar mengerikan saat benar-benar digunakan. Ekspresi Long Jian Feng agak tercengang, dan matanya membelalak. Meskipun teknik itu mengerikan, namun teknik itu menghabiskan banyak energi. Hal ini dapat dilihat dari wajah pucat Long Jian Feng. Mengerikan sekali, jika aku menggunakan senjata suci, aku mungkin bisa membunuh Zhu Xinghun. Long Jian Feng bersemangat saat memikirkannya. Menatap lautan api yang besar, Long Jian Feng tersenyum dan berkata, betapapun kuatnya Zhu Xinghun, dia tidak akan mampu menahan jurus mengerikan seperti itu. Dengan itu, Long Jian Feng melambaikan tangannya dan lautan api perlahan menghilang. Zhu Xinghun muncul di depan semua orang. Pada saat ini, semua orang terbelalak dan tercengang. Zhu Xinghun berlumuran darah, auranya lemah dan tubuhnya hampir runtuh. Dia hanya memiliki setengah nafas. Apakah dia masih pemimpin sepuluh pendeta setan? Apakah ini Zhu Xinghun, yang sudah setengah kaki memasuki alam suci bintang sembilan? Tak seorang pun dapat mempercayai matanya ketika mereka melihat Zhu Xinghun dalam keadaan yang menyedihkan. Inferno Tempes sungguh mengerikan. Jika Long Jian Feng benar-benar mengeluarkan senjata sucinya, dia benar-benar dapat menggunakan jurus ini untuk membunuh Zhu Xinghun. Zhu Xinghun, sepertinya aku menang. Long Jian Feng menyeringai. Begitu dia selesai berbicara, dia sudah muncul di hadapan Zhu Xinghun. Zhu Xinghun menatap Long Jian Feng dengan mata setengah terbuka. Sosoknya kabur. Jika kau ingin membunuh, bunuh saja. Ada sesuatu yang sulit dikatakan. Terima kasih, kata Zhu Xinghun lemah sebelum terjatuh. Zhu Xinghun, Zhu Ming San langsung melesat keluar. Melihat para ahli dari klan setan langit dan kuil roh bela diri, Long Jian Feng tersenyum dan berkata, Aku telah menghabiskan banyak energiku. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk membunuhku. Siapa yang ingin melawanku? Long Jian Feng memang telah menghabiskan banyak energi. Pada saat ini, bukan hanya wajahnya yang pucat, dia juga terengah-engah. Aura Long Jian Feng telah melemah lebih dari setengahnya. Pada saat ini, dia mungkin hanya memiliki kekuatan tempur seperti seorang Holy Venerate bintang delapan atau bahkan lebih lemah. Biarkan aku, ahli mulia suci bintang tujuh dari kuil roh bela diri, Tang Kong, berteriak keras. Sosoknya melesat keluar dengan dahsyat, dan aura yang bergejolak meledak. Berdengung. Berdengung. Kekuatan mengerikan dari seven star holy venerable dilepaskan. Kekuatan tempur Tang Kong melonjak gila-gilaan saat cahaya hijau terang meledak. Ruang dalam jarak seratus ribu kaki runtuh lagi. Dalam beberapa detik, kekuatan tempur Tang Kong melangkah ke alam yang mulia suci bintang delapan. Kekuatannya hanya kalah dari Zhu Xing Hun. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi Long Jian Feng, yang telah menghabiskan banyak energinya. Tang Kong, habisi dia dengan satu gerakan. Mencuan berteriak dingin sambil menyerang lagi. Ayo terus berjuang. Sudah saatnya kita menunjukkan kehebatan kita. Long Ki mencibir. Energi asalnya meledak, dan dia menyerang tanpa ragu-ragu. Sudah waktunya menentukan pemenangnya. Mata Long Taiyi berkilat ganas saat aura pembunuh yang dingin meledak. Lima yang mulia suci dan empat pelindung bayangan ilahi menyerang satu demi satu. Mereka tidak khawatir tentang keselamatan Long Jian Feng. Duan Muksi menyipitkan matanya saat aura pembunuh meledak. Dia berkata dengan kejam, jangan menunjukkan belas kasihan. Bunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Pertarungan antara yang mulia suci dimulai lagi. Semua jenis artefak suci yang kuat dikeluarkan. Itu adalah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Suara-suara yang menggetarkan bumi tak henti-hentinya terdengar saat kekuatan penghancur menyapu tanpa henti. Latihan pemanasan sebelumnya sudah berakhir. Kali ini, ada pertarungan teknik secara langsung. Segala macam teknik suci yang kuat muncul satu demi satu. Panjang, Jian Feng, melihatmu sudah menghabiskan banyak energi, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Aku akan membunuhmu dengan satu teknik suci. Teriak Tangkong sambil membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengalirkan seluruh energi di tubuhnya. Oh, membunuhku. Long, Jian Feng menyeringai. Dia sama sekali tidak khawatir. Sebaliknya, dia menantikannya. Teknik suci kuno. Pedang guntur. Tangkong mengeluarkan raungan yang dahsyat. Kekuatan atribut petir yang mengerikan mengembun menjadi pedang petir yang besar di dalam kehampaan. Kekuatannya mengerikan dan dipenuhi dengan aura ilahi. Desir. Berdengung. Berdengung. Tangkong tiba-tiba melambaikan tangannya, dan pedang petir besar meledak, membawa serta ledakan sonic yang tajam dan menusuk telinga. Kemanapun pedang itu lewat, naga petir berkedip-kedip, dan aura yang tak tertandingi memberi orang perasaan tak terkalahkan. Melihat pedang petir yang mengerikan itu meledak ke arahnya, Long Jian Feng berteriak dengan suara rendah, manik mendalam biru bintang tujuh. Swiss! Swiss! Aliran cahaya Qian melesat keluar, dan enam manik Qian melayang di belakang Long Jian Feng. Ini adalah artefak suci kuno. Saat artefak suci itu muncul, aura Long Jian Feng meroket. Long Jian Feng, tidakkah menurutmu sudah terlambat bagimu untuk mengeluarkan artefak sucimu sekarang? Tangkong mencibir. Itu mungkin tidak terjadi. Long Jian Feng tersenyum percaya diri saat ia mengaktifkan sisa energi asal dan energi atribut api di tubuhnya. Auranya yang bergelora kembali menyapu keluar. Seni suci. Telapak pemusnah api surga. Long Jian Feng tiba-tiba berteriak keras. Kedua tangannya membentuk segel yang dalam, dan aura yang sangat mengerikan meledak. Akhirnya, dia melancarkan serangan telapak tangan. Apa? Auranya benar-benar mengerikan. Ekspresi Tangkong berubah tiba-tiba. Ini adalah, Duan Muxi, Zhu Ming Shan, dan yang lainnya menatap Chen Fan dengan kaget lagi. Desir. Berdengung. Berdengung. Long Jian Feng melancarkan serangan telapak tangan, dan telapak tangan energi yang menyala-nyala menembus udara. Kekuatannya langsung meningkat beberapa kali lipat, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Itu adalah semacam aura yang membuat orang tunduk padanya, dan tekanan yang tak tertahankan. Bagaimana ini mungkin? Melihat jejak telapak tangan yang mengerikan ini, Tangkong menjadi sangat takut. Kekuatan teknik telapak tangan meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Mencuan dan yang lainnya ketakutan setengah mati lagi. Gemuruh. Engah. Dalam sekejap mata, telapak tangan yang mengerikan itu bertabrakan dengan pedang petir dan meledak. Tangkong memuntahkan setegup darah di tempat saat energi ledakan yang merusak menelannya. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan jika Tangkong tidak mati, dia akan lumpuh. 2614. Sayang sekali aku sudah menghabiskan semua energiku. Seni keterampilan yang mengerikan seperti itu memang menghabiskan banyak energi. Sepertinya kultifasiku tidak dapat mengimbanginya. Long Jianfeng menyeringai. Wajahnya sepucat kertas dan dia sangat lemah. Untungnya, energi mengerikan itu hanya diarahkan ke sisi Tangkong. Sisi Long Jianfeng tidak terpengaruh. Jika tidak, Long Jianfeng yang telah menghabiskan seluruh energinya akan berada dalam bahaya. Setelah beberapa menit, riak energi yang menakutkan menghilang dan sosok Tangkong muncul di depan mata semua orang. Nasib Tangkong bahkan lebih buruk. Darah menetes dari tubuhnya dan dia bahkan kehilangan lengannya. Tubuhnya gemetar dan kesadarannya kabur. Dia bisa jatuh kapan saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Jianfeng sebenarnya memiliki teknik jurus yang mengerikan lainnya. Tangkong ketakutan dan marah. Dia sangat tidak mau dan bahkan merasa sangat terhina. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat keadaan Tangkong yang menyedihkan, mata Sui Wuhen hampir jatuh. Dia begitu takut sehingga hatinya bergetar. Zhu Yan menelan ludahnya karena takut dan berkata dengan suara gemetar, Long Jianfeng telah menghabiskan begitu banyak energi dan masih berhasil menggunakan teknik jurus yang mengerikan untuk melukai Tangkong. Seni keterampilan apa yang digunakan Long Jianfeng? Bagaimana mungkin dia bisa melukai Tangkong yang memiliki kekuatan seorang sage bintang delapan? Duan Muksi berkata dengan ketakutan. Dia merasa hampir tidak bisa bernapas. Semua ini terlalu mengejutkan. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi telah terjadi. Long Jianfeng seharusnya dikalahkan atau dibunuh. Namun, situasinya telah terbalik. Yu Suzi dan yang lainnya tidak berani berbicara lagi. Semua kejutan yang mereka alami sepanjang hidup mereka tidak dapat dibandingkan dengan hari ini. Long Jianfeng melirik Tangkong yang terluka parah dan menyeringai. Tangkong, kamu benar-benar tangguh. Beruntung kamu tidak mati. Tangkong, Saudara Jianfeng, tenagamu sudah terkuras abis. Turunlah dan beristirahatlah. Feng Wuchen tersenyum tipis. Suara mendesing. Long Kianye muncul dengan cepat dan membantu Long Jianfeng turun. Dia berkata dengan gembira, Saudara Jianfeng, badai Infernota di benar-benar mengerikan. Kamu harus membimbingku dalam kultifasiku saat kita kembali. Haha, Long Jianfeng tertawa. Saudara Jianfeng, kamu baik-baik saja. Yang Zilan bertanya dengan khawatir. Long Jianfeng menggelengkan kepalanya pelan dan tersenyum. Tidak apa-apa. Hanya saja energi kita sudah terkuras abis. Kultifasi kita belum memadai, dan bahkan jika kita memaksakan teknik yang diberikan oleh Saudara Feng, itu akan menghabiskan banyak energi. Itulah sebabnya aku tidak berani menggunakannya dengan mudah. Tentu saja, lawanmu kuat. Jika kamu tidak menggunakannya, bahkan jika kamu bisa mengalahkan mereka, kamu akan terluka parah. Feng Wuchen tersenyum tipis. Salah satu alasan mengapa Feng Wuchen tidak menggunakannya dengan mudah adalah karena obat itu menghabiskan banyak energi. Namun, ini tidak berarti apa-apa bagi Feng Wuchen. Bagaimanapun, kecepatan pemulihan Feng Wuchen sangat mencengangkan, dan dia juga punya pil. Alasan lainnya adalah karena Feng Wuchen sedang mengolah teknik yang paling menakutkan dan kuat, bukan teknik sampah yang diberikan kepada mereka. Ini bukan berarti Feng Wuchen pelit, namun hal-hal yang cocok untuk mereka kembangkan adalah yang terburuk. Saudara Jian Feng, pulihkan dulu kekuatanmu. Serahkan sisanya pada mereka, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Long Jian Feng mengangguk, mengambil pil dan meminumnya, lalu duduk bersila untuk memulihkan diri. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Berbagai teknik dahsyat saling beradu, dan ledakan memekakan telinga pun terdengar. Gelombang energi penghancur menyebar, dan ruang wilayah selatan berubah tak dapat dikenali lagi. Dalam pertarungan hidup dan mati yang menegangkan ini, para bijak suci seimbang kekuatannya. Apakah kau sudah menggunakan kekuatanmu sepenuhnya? Sudah waktunya, Long Ki menyeringai. Long Xuan Feng berkata dengan gembira, aku tidak sabar. Aku pergi dulu. Long Taiyi berteriak dengan gembira, dan auranya tiba-tiba berubah. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba aku merasakan perasaan gelisah yang kuat. Mungkinkah itu? Mencuan mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi sangat serius. Long Ki, Long Taiyi, dan yang lainnya menyalurkan kekuatan asal Dewa Naga dan mulai menggunakan teknik mengerikan yang mereka kembangkan. Gelombang aura mengerikan tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan seolah-olah mereka telah menjadi orang yang berbeda. Apa? Merasakan perubahan aura Long Ki dan yang lainnya? Zhu Yan terkejut. Dia panik dan berkata, kalian juga tahu itu. Aku tahu itu. Sebagai enam orang suci, tidak mungkin mereka tidak mengolahnya. Duan Muksi mengerutkan kening. Long Ki dan yang lainnya telah mengolahnya. Zhu Mingshan tidak dapat menahan diri untuk berseru, dan matanya terbelalak. Seni suci. Telapak penghancur api surga. Seni suci. Api alam semesta sembilan matahari. Seni suci. Pisau api pemusnahan. Seni suci. Long Ki, Long Taiyi, dan yang lainnya meraung, dan tangan mereka membentuk segel misterius. Mereka memadatkan energi yang menakutkan, dan itu membuat orang merasakan ketakutan yang kuat. Wuss. Berdengung-berdengung. Gelombang energi yang mengerikan melesat keluar, dan pada saat yang sama, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Itu membawa serta suara yang menusuk telinga, dan ruang gelap ditutupi oleh cahaya terang. Seni suci. Alam semesta pemecah jiwa es. Seni suci. Sembilan telapak jiwa es. Seni suci. Pedang dewa air mematikan. Suanyu, Moying, dan yang lainnya juga berteriak, dan aura mengejutkan mereka melonjak hingga ke sembilan surga. Wuss. Berdengung-berdengung. Saat energi seni suci yang kuat melesat keluar, kekuatannya juga meningkat beberapa kali lipat. Dalam kehampaan, pemandangan yang terjadi sangat mengejutkan, seolah-olah surga telah menurunkan hukuman ilahi, seolah-olah surga sedang murka. Pada saat ini, Zhu Yan, Men Chuan, dan yang lainnya semua menampakkan ekspresi ketakutan, dan perasaan tidak berdaya serta penindasan yang hebat membuat mereka merasa tercekik. Mereka semua telah mengolah seni atribut yang tak terbayangkan. Duan muksi begitu takut sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya, dan dia hampir berlutut. Kekuatan seni bela diri itu langsung meningkat beberapa kali lipat, mereka sama sekali tidak bisa menghalanginya. Zhu Ming Shan berkata dengan ngeri, dan wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Zhu Ming Shan, Duan Hensi, jika kalian khawatir, kalian bisa membantu. Kami tidak keberatan, Long Ki mencibir. Zhu Ming Shan menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, apakah kamu mempermalukan kami? Tidak masuk akal, beraninya kau meremehkan kami, bertarunglah dengan mereka. Zhu Yan menahan rasa takutnya dan meraung. Mereka tidak punya jalan keluar, dan harus berusaha sekuat tenaga. Satu persatu, mereka berteriak dengan gila dan mengeluarkan jurus terbaik mereka. Gelombang energi seni suci kuno melesat keluar terus-menerus. Kalian terlalu meremehkan diri sendiri. Feng Wu Chen mencibir. Ledakan, dentuman, dentuman. Puff puff puff. Dalam sekejap mata, energi seni suci berbenturan dan serangkaian ledakan yang mengguncang bumi bergema di kehampaan, bergema di seluruh wilayah selatan. Zhu Yan, Men Chuan, dan yang lainnya semuanya memuntahkan darah pada saat yang bersamaan. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Itu seperti sepeda motor yang bertabrakan dengan kereta api. Mereka mencari kematian mereka sendiri. Energi ledakan yang mengerikan dan tak terbayangkan itu benar-benar sepihak saat menyapu ke arah Zhu Yan dan yang lainnya, menelan mereka. Tidak seorang pun tahu apakah mereka hidup atau mati. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Duan Muksi, Zhu Ming Shan dan para Saint Venerable lainnya yang belum mengambil tindakan benar-benar terguncang oleh pemandangan ini. 2615. Raja Iblis dari klan Iblis Surgawi dan yang mulia suci dari kuil roh bela diri semuanya telah dikalahkan. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Ini tidak mungkin nyata, kan? Ketika Ku Ying mengalahkan Zhu Sun, kita seharusnya berpikir bahwa Long Qi dan yang lainnya pasti telah mengembangkan keterampilan yang mengerikan seperti itu. Suan Ying dan Mo Ying benar-benar memiliki keterampilan yang mengerikan. Dari mana mereka mendapatkannya, saya belum pernah melihat keterampilan yang begitu mengerikan. Hantu Tuayan Ming, Bayangan Iblis, Sui Wuhen dan yang lainnya ketakutan. Tidak peduli seberapa keras mereka memeras otak, mereka tidak dapat mengetahui dari mana Long Jian Feng dan yang lainnya mendapatkan keahlian mereka. Tak lama kemudian, kelima Saint Venerable terjatuh dari riak energi yang mengerikan. Mereka sudah pingsan karena luka berat dan hampir kehabisan nafas. Mereka mungkin mati setelah jatuh dari kehampaan. Oh tidak, Zhu Suantong dan yang lainnya telah dikalahkan. Luka mereka sangat serius, seru seseorang. Selamatkan mereka, teriak Zhu Ming Shan. Dia tampak sangat ketakutan. Beberapa menit kemudian, riak energi di kehampaan berangsur-angsur menghilang. Zhu Yan, Men Chuan, dan para Saint Venerable lainnya muncul di hadapan semua orang. Mereka berlumuran darah dan pakaian mereka compang kemping. Luka-luka mereka sangat serius, tubuh mereka bergoyang dan mereka tampak sangat menyedihkan. Melihat kondisi mereka, Duan Muksi, Men Chuan, Dimensado dan yang lainnya tercengang. Mereka ketakutan dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah mereka masih sepuluh yang mulia klan iblis surgawi? Apakah mereka masih menjadi orang suci tertinggi di kuil roh bela diri? Di depan Long Ki dan yang lainnya, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhu Ming Shan mundur beberapa langkah karena ngeri. Dia tidak percaya ini nyata. Men Chuan dan yang lainnya telah dikalahkan, Duan Muksi tidak dapat mempercayainya. Zhu Sing Hun yang terluka parah sama terkejutnya. Penjaga agung, segera beritahu tetua agung. Situasinya tidak optimis. Leluhur jiwa suci menyampaikan pesan. Wajahnya muram dan takut. Di sisi lain, Long Ki dan yang lainnya tidak terluka. Mereka hanya menggunakan sebagian energi asal mereka. Apakah kita memukul mereka terlalu keras? Long Tai tersenyum tipis ketika melihat tiga orang yang terluka parah. Dia tampak cukup puas dengan dirinya sendiri. Tidak sesulit itu. Bukankah mereka masih hidup? Long Ki mengangkat bahu dan tersenyum. Long Suan Feng merentangkan tangannya dan mencibir, Jika aku tahu ini, aku akan memukul mereka lebih keras dan membunuh mereka. Long Tai tersenyum tipis dan berkata, Tidak perlu terburu-buru. Bermainlah dengan mereka secara perlahan dan nikmati pertempurannya. Masih ada sebelas dari mereka dan mereka semua adalah yang mulia bintang enam dan bintang tujuh. Kita tidak bisa menghadapi mereka. Terserah padamu. Suan Ying mengangkat bahu tanpa daya. Bagi Suan Ying dan yang lainnya, mampu mengalahkan para venerat suci bintang lima dari klan iblis langit dan kuil roh bela diri sebagai venerat suci bintang empat sudah sangat menakutkan. Bahkan Sui Wu Hen tidak berani mengatakan kalau dia bisa mengalahkan kelima orang suci bintang lima itu. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa mereka dapat bergiliran melawanku? Long Qi mencibir, sama sekali tidak khawatir. Mendengar percakapan antara Long Qi dan yang lainnya, Duan Musi, Zhu Ming San, dan yang lainnya meledak dalam kemarahan. Long Qi tidak menggertak ketika dia mengatakan bahwa mereka akan bertarung secara bergantian. Sebaliknya, dia percaya diri. Jika dia tidak cukup kuat dan tidak memiliki dukungan mantra yang mengerikan, Long Qi tidak akan berani bersikap begitu sombong. Ku Ying, kamu sudah cukup pulih. Sekarang kamu bisa bergerak, kata Feng Wu Chen sambil menatap Ku Ying. Ya, Ku Ying berkata dengan hormat. Huff, ayo, Ku Ying, aku tidak sabar untuk membunuhmu, teriak Yu Ye dengan ganas, seolah-olah dia yakin bisa mengalahkan Ku Ying. Ku Ying, senjata apa yang biasanya kamu gunakan? Feng Wu Chen bertanya. Pedang, jawab Ku Ying penuh hormat. Ledakan. Dengan satu pikiran, Feng Wu Chen mengaktifkan api hitam. Api hitam menyala di telapak tangannya, menyebarkan kidingin yang mengerikan. Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan lusinan bahan pemurnian terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Kekuatan jiwanya yang kuat mengikuti dari dekat. Dengan jentikan tangannya, sebuah pedang panjang halus yang memancarkan kidingin samar muncul, memancarkan aura yang kuat. Pembuatan senjata. Pedang suci kelas atas. Melihat pedang panjang yang indah dan merasakan aura yang kuat, semua orang berseru. Tuan penguasa ternyata bisa memurnikan pedang suci bermutu tinggi. Pedang suci ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Orang tua itu belum pernah melihat pedang suci sekuat itu. Aku tidak menyangka Tuan penguasa memiliki kemampuan yang begitu mengerikan. Bahkan pagoda roh pil tidak dapat memurnikan pedang suci seperti itu. Seng Ying dan para ahli kuil dewa naga lainnya tercengang. Terutama Yu Su Zi dan para ahli lainnya yang menentang gelar penguasa, mereka tidak pernah menyangka bahwa Feng Wu Chen, yang mereka anggap sampah, akan memiliki kemampuan seperti itu. Di seluruh dunia suci, alkemis mana yang dapat memurnikan pedang suci tingkat tinggi yang begitu kuat dalam sekejap. Tak seorang pun. Bahkan Tian Xian Zi tidak bisa melakukannya. Betapa kuatnya pedang suci, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Duan Muxi, Zhu Ming Shan, dan yang lainnya semua melihatnya dengan kaget. Bahkan senjata suci leluhur tua dan tetua Wu Ji tidak sekuat itu. Zhu Xing Hun yang terluka parah tercengang. Feng Wu Chen benar-benar dapat memurnikan pedang suci yang begitu kuat dalam sekejap. Bahkan senjata suci milik Lord Gu Suanzun tidak memiliki aura sekuat itu. Mata Sui Wu Hen membelalak. Namun, ini bukanlah akhir. Ledakan. Ku Ying mengaktifkan api hitam sekali lagi, dan bahan tempa meleleh dan menyatu dengan pedang panjang. Pedang suci tingkat atas tingkat ke-9. Mendesis. Saat pedang suci tingkat ke-9 muncul, semua orang sangat terkejut hingga mereka menghirup udara dingin. Bahkan seorang alkemis Saint Sovereign pun tidak sekuat ini, kan? Apakah ini benar-benar karya Feng Wu Chen? Berapa umurnya? Bagaimana dia bisa begitu terampil dalam bidang alkimia? Bahkan Tian Xianzi dari Pil Soul Tower tidak sekuat ini, kan? Dia dapat dengan mudah memurnikan pedang suci tingkat 9 yang bermutu tinggi. Pertunjukan keterampilan Feng Wu Chen mengejutkan semua orang berulang kali. Bahkan Long Qidan yang lainnya tercengang saat ini. Terlalu mengejutkan, itu sungguh tidak dapat dipercaya. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya walaupun mereka dipukuli sampai mati. Seberapa mengerikankah untuk memurnikan pedang suci tingkat ke-9 dengan begitu mudahnya? Jika dia tidak mendapatkan warisan Kaisar Pirless, Feng Wu Chen tidak akan mampu memurnikan pedang suci tingkat ke-9 yang begitu kuat. Dia bahkan tidak punya bahan-bahannya. Dengan lambayan tangannya, pedang suci tingkat ke-9 terbang ke arah Ku Ying. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Ku Ying, ini adalah hadiah yang pantas untukmu. Pedang suci tertinggi. Terima kasih, Tuan Agung. Ku Ying mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan ekspresi tercengang. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Apa, hadiah? Long Jian Feng, Long Qi, dan yang lainnya berteriak kaget. Sepasang mata besar menyapu ke arah Feng Wu Chen. Pedang suci yang begitu kuat dan memiliki peringkat tertinggi diberikan kepada Ku Ying begitu saja. Semua orang yang hadir tercengang sekali lagi. Seberapa murah hatinya hal ini? Saudara Feng, buatkan juga pedang suci tingkat tertinggi untukku. Long Jian Feng adalah orang pertama yang berbicara, tanpa repot-repot memulihkan kekuatannya. Bagaimana dengan kami, saudara Feng? Long Qianye bertanya dengan penuh semangat dan antisipasi. Kakak Feng, aku juga mau satu. Saya juga. 2.616 Fakta bahwa Ku Ying dianugerahi pedang suci tertinggi oleh Feng Wu Chen membuat semua orang iri. Itu adalah pedang suci level 9, senjata terkuat di dunia suci. Di seluruh dunia suci, tidak ada senjata yang dapat menandingi pedang suci tertinggi. Melihat ekspresi gembira Long Jian Feng dan Long Qi, Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Setelah pertempuran selesai, kalian akan mendapatkan bagian kalian. Namun, dengan kontribusi Ku Ying, pedang suci tertinggi hanya akan lebih kuat dari milik kalian. Itu hanyalah senjata suci tingkat atas. Bagi Feng Wu Chen, itu bukan apa-apa. Asal Feng Wu Chen mau, dia bisa melakukannya kapan saja. Mendengar jawaban Feng Wu Chen, Long Jian Feng dan yang lainnya begitu gembira hingga mereka hampir menjadi gila. Mereka sama sekali tidak memperlakukan tempat ini sebagai medan perang. Semua orang terdiam. Ku Ying, teteskan darahmu ke pedang itu dan gunakan pedang suci tertinggi untuk merapal mantra. Pedang itu akan menjadi lebih kuat. Feng Wu Chen menatap Ku Ying dan berkata, Ya, terima kasih, Tuan Agung. Ku Ying berkata dengan penuh rasa terima kasih. Dia sangat gembira. Setelah meneteskan darahnya di sana, pedang suci tertinggi menyerap darahnya. Jiwa pedang itu membentuk sosok ilusi. Tuan, jiwa pedang itu membungkuk hormat. Ku Ying sangat puas. Dengan pedang suci tertinggi di tangannya, auranya meroket. Kekuatan tempurnya menembus level master suci bintang tujuh. Kekuatan tempurnya meningkat dua bintang. Ku Ying memegang pedang suci tertinggi dan mengarahkannya ke kehampaan. Dia agung dan mendominasi. Dia dipenuhi dengan intimidasi. Pada saat ini, master sekte jiwa suci dan Sui Wu Hen sangat ketakutan. Bahkan leluhur iblis bayangan dan hantu tua Yan Ming dipenuhi dengan ketakutan. Aku merasa Ku Ying bahkan lebih kuat dariku. Pedang suci tertinggi terlalu kuat. Long Ki merasa iri. Jika Ku Ying menjadi guru suci bintang enam, dia pasti lebih kuat darimu. Atribut S-nya dapat menandingi atribut apimu. Long Jian Feng tertawa. Ku Ying, bunuh bajingan itu. Qi Yu Ye. Long Xuan Feng meraung. Itu benar. Bunuh dia. Dia bukan tandinganmu. Long Tai juga meraung. Wajah Qi Yu Ye sangat muram. Wajahnya berkedut hebat. Dia mengepalkan tinjunya dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Namun, hati Qi Yu Ye dipenuhi rasa takut karena pedang suci tertinggi. Jika dia tidak memiliki pedang suci tertinggi, Qi Ye yakin dia bisa menghadapi Ku Ying, bahkan jika Ku Ying mengolah mantra yang mengerikan. Karena Qi Ye mengembangkan atribut api, dia dapat menekan atribut S. Long Ki dan yang lainnya kembali melayang ke udara. Melihat duan muksi dan yang lainnya, Long Ki mencibir, ayo terus bertarung. Jika kamu takut satu lawan satu, dua lawan satu juga tidak masalah. Long Tai Ye dengan arogan menekup jarinya, dan sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan berbahaya. Membual tanpa malu. Duan muksi meraung marah. Long Ki, jangan terlalu puas diri. Semakin kuat tekniknya, semakin banyak energi yang akan dikonsumsinya. Selama aku menghindari teknikmu, kekuatanmu biasa-biasa saja. Oh, benarkah begitu? Long Xuan Feng mencibir. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jangan meremehkan mereka. Mereka tidak lemah. Zhu Xing Hun yang terluka parah memperingatkan. Wajah Zhu Ming San tampak garang dan urat-uratnya menonjol. Aura pembunuh meledak saat dia menggertakkan giginya dan meraung. Satu lawan satu sudah cukup. Menyerang. Serahkan Long Ki padaku. Duan muksi berteriak dengan marah. Aku akan berurusan dengan Long Xuan Feng. Berdengung. Berdengung. Dua Master Suci Bintang tujuh dan tiga Master Suci Bintang enam melepaskan kekuatan mengerikan mereka pada saat yang sama. Mereka mengeluarkan senjata suci masing-masing, dan aura ganas mereka menyapu area tersebut. Energi penghancur menerobos langit dan melesat keluar seperti harimau ganas. Ayo, Zhu Ming San. Mari kita nikmati pertarungan ini. Aura pembunuh Long Ki telah mengunci Zhu Ming San. Long Xuan Feng berteriak, pertarungan tadi tidak cukup memuaskan. Duan muksi, tunjukkan pada kami apa yang kau punya. Pertarungan antara para Master Suci dimulai lagi. Kiyu Ye, ayo bertarung. Kata Kui Ying dingin. Dia mengarahkan pedang suci tertingginya ke arah Kiyu Ye dan menatap Kiyu Ye dengan dingin. Aura pembunuhan yang dahsyat dan niat membunuh yang dahsyat menyebar. Sang penjaga agung akan bersikap serius. Shen Ying merasa gembira dan penuh harap. Kekuatan Kui Ying memang mengerikan, terutama kecepatannya. Bahkan saudara Long Ki pun memujinya. Long Kianye tertawa. Dia memang sangat kuat. Feng Wu Chen mengangguk. Berdengung. Berdengung. Kiyu Ye mengeluarkan tombak senjata suci miliknya dan menyalurkan seluruh kekuatannya. Cahaya biru terang melesat ke langit dan menerangi kehampaan yang gelap. Energi berbasis api yang dahsyat menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Kekuatannya mengguncang bumi. Dalam sekejap, kekuatan tempur Kiyu Ye meningkat ke tingkat master suci bintang tujuh. Dari segi kekuatan, dia setara dengan Kui Ying. Namun, dia memiliki keunggulan dalam hal tingkat kultivasi. Huff. Kui Ying mencibir. Pedang suci tertingginya meluncur pelan melintasi kehampaan, dan retakan hitam besar pun terbuka. Aura pedangnya luar biasa. Tindakan kecil ini saja sudah cukup untuk memberikan tekanan tanpa akhir. Ledakan. Kiyu Ye memegang tombaknya dan melangkah ke dalam kehampaan. Dengan suara ledakan keras, tubuhnya berubah menjadi petir biru dan menyerang Kui Ying. Serangannya ganas dan kejam. Kui Ying meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya dan memegang pedangnya dengan tangan kanannya. Dia tidak bergerak sedikitpun. Pedang suci tertinggi memancarkan aura pedang yang mengerikan. Sikap seorang pendekar pedang yang tak terkalahkan. Melihat Kui Ying tidak bergerak sedikitpun, Kiyu Ye merasa sangat jijik. Ia merasa Kui Ying mempermalukannya. Ia sangat marah. Kiyu Ye langsung mencapai Kui Ying. Tombak suci di tangannya melesat dengan ganas dengan bayangan cahaya biru. Kui Ying menutup mata terhadap serangan kejam itu. Arogan, sombong sekali. Namun, saat tombak suci itu melewati tubuh Kui Ying, tubuh Kui Ying menjadi kabur. Ia terpotong menjadi dua oleh tombak suci itu. Proyeksi aura pedang, Kiyu Ye mengerutkan kening. Dia melihat ke belakang dan tiba-tiba menusukkan tombaknya. Dentang. Berdengung. Berdengung. Saat Kui Ying berbalik dan menusuk, Kui Ying sudah menusukkan pedangnya. Dengan suara berdenting yang keras, percikan api beterbangan di mana-mana. Energi yang mengerikan melonjak. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Kui Ying berubah drastis. Dia merasakan tekanan kejam yang datang ke arahnya. Tepat pada saat tabrakan, Kui Ying terpental. Kui Ying melangkah ke dalam kehampaan dan mengejarnya. Huff. Kiyu Ye mendengus marah. Dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan melesat maju. Kemudian, dia melompat tinggi dan menebas dengan tombaknya. Enyahlah. Kui Ying berteriak dingin. Pedang suci tertinggi menyapu dari bawah ke atas. Dentang. Berdengung. Berdengung. Pedang suci dan tombak suci beradu langsung. Suara yang menusuk telinga bergema. Riak energi yang dahsyat melonjak lagi. Kui Ying terlempar lagi. Huff. Kui Ying bukanlah tandingan Kui Ying. Kengerian pedang suci tertinggi berada di luar imajinasi kita. Long Kianye dan yang lainnya sangat bersemangat. Inilah penindasan kekuatan. Kekuatan yang mengerikan. Pedang suci tingkat 9 dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Kiyu Ye menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Hanya dalam dua kali benturan, tangan Kiyu Ye mati rasa. Kui Ying mengarahkan pedangnya ke langit dan menatap Kiyu Ye. Tidak bagus. Ekspresi Kiyu Ye berubah lagi. Dia merasakan bahaya yang sangat besar. 2617. Wuss, asyik, wuss. Berdengung-berdengung. Kui Ying menebas dengan pedangnya dan pedang Ki yang mengerikan membentuk tebasan bulan sabit. Pedang itu sangat mendominasi seolah-olah akan membelah ruang menjadi dua. Ruang dalam radius puluhan ribu kaki bergetar hebat. Ledakan. Berdengung-berdengung. Kiyu Ye panik dan segera mengangkat tombak sucinya untuk menangkis serangan itu. Pedang Ki yang tajam tiba dalam sekejap mata dan menghantam tombak suci itu. Kekuatan dahsyat itu langsung menjatuhkan Kiyu Ye. Ki pedang sungguh mengerikan. Kiyu Ye terkejut. Serangan pedang Ki milik Kui Ying bukanlah pedang Ki biasa. Pedang Ki ini disempurnakan oleh Kui Ying. Jika tidak, tidak akan mampu menjatuhkan Kiyu Ye. Ia langsung menembus gunung suci di bawahnya. Apakah Kui Ying sudah menjadi begitu kuat? Melihat kekuatan besar Kui Ying, Sui Wuhin semakin terkejut. Sui Wuhin tidak dapat mengerti. Dia telah bertarung dengan Kui Ying selama bertahun-tahun dan tidak ada pemenang yang jelas. Tetapi Kui Ying tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang begitu mengerikan dan Sui Wuhin tidak dapat menerimanya. Seorang Sein Bintang Tujuh biasa jelas bukan tandingan Kui Ying. Kita telah meremehkan kekuatan Kui Ying. Kiyu Ye bukanlah tandingannya. Pedang suci tingkat ke-9 telah meningkatkan kekuatan Kui Ying secara signifikan. Selain itu, ia telah mengembangkan keterampilan atribut S yang sangat mengerikan. Kekuatannya tidak kalah dengan Sein Bintang Tujuh. Kiyu Ye hanyalah Sein Bintang Enam. Kiyu Ye telah dikalahkan. Selain Zuyuan, kita semua bukanlah tandingan Kui Ying. Zhu Singhun, Men Chuan dan yang lainnya tampak serius. Di sisi lain, sisi Feng Wuchen dipenuhi dengan kegembiraan. Pedang suci tertinggi sungguh kuat. Mi Ying sangat gembira dan iri. Dengan kekuatan pelindung Kui Ying saat ini, dia bahkan tidak perlu menggunakan keterampilan yang diberikan saudara Feng untuk mengalahkan Kiyu Ye dengan mudah. Long Tianzong tertawa gembira seolah-olah dia telah melihat akhir tragis Kiyu Ye. Mo Ying tersenyum tipis dan berkata, sedangkan untuk para Sein yang tersisa yang belum bertarung, hanya yang mulia Long Jian Feng yang dapat menghadapi mereka. Kita pasti akan menang. Setelah meminum pil itu, kekuatan Long Jian Feng telah pulih sedikit. Ledakan. Cahaya biru melesat ke langit dari bawah. Dengan ledakan keras, pegunungan suci di sekitarnya berubah menjadi abu. Niat membunuh Kiyu Ye juga menjadi mengerikan, dan wajahnya menjadi ganas. Dengan dukungan pedang suci level 9, kekuatanmu memang menjadi sangat kuat, tetapi akhirmu tidak akan berubah. Itulah kematian. Kiyu Ye meraung dengan ganas. Dengan raungan yang keras, Kiyu Ye melancarkan serangan yang dahsyat. Tombak suci miliknya menari-nari, memperlihatkan setiap gerakan dengan jelas. Ding-ding-ding. Berdengung. Pertarungan sengit terjadi saat pedang suci dan tombak suci beradu dengan hebat. Percikan api berterbangan di mana-mana saat riak energi dari benturan menyebar ke segala arah seperti tsunami. Tidak peduli seberapa kejam dan liciknya gerakan tersebut, Kui Ing dapat dengan mudah mengatasinya dan melakukan serangan balik. Bahkan, ia menggunakan kecepatan serangannya yang mengerikan untuk meninggalkan banyak luka pedang di tubuh Kiyu Ye. Ia telah menekan Kiyu Ye selama ini, memaksa Kiyu Ye hanya bisa bertahan dan tidak bisa melakukan serangan balik. Keluhan itu membuat Kiyu Ye semakin marah. Dia adalah seorang venerate suci bintang enam dari kuil roh bela diri. Sekarang, dia ditekan oleh musuh yang kuat, tidak mampu melawan sama sekali. Ini sungguh penghinaan besar. Kecepatanmu terlalu lambat. Apakah kamu sudah mencapai batasmu? Kui Ing tiba-tiba bertanya ketika dia melihat Kiyu Ye perlahan-lahan jatuh ke dalam keadaan pasif dan tidak mampu membela diri. Apakah kau meremehkanku? Kiyu Ye berteriak marah. Dia sangat marah. Kau dapat memahaminya seperti itu? Jawab Kui Ing dingin. Tidak masuk akal. Kau sedang mencari kematian. Kiyu Ye begitu marah hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya saat dia meraum dengan gila. Tepat saat Kiyu Ye meraum, ekspresinya berubah drastis sebelum dia sempat menyerang. Kaki. Seberkas cahaya pedang yang menyilaukan berkelebat, dan tanda pedang yang mengerikan muncul di dada Kiyu Ye. Cepat sekali, Kiyu Ye tidak bisa bereaksi sama sekali. Kecepatan Kui Ing terlalu cepat, terlalu mengerikan. Zhu Singhun mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, kecepatan Kui Ing jauh lebih cepat daripada Kiyu Ye. Tidak mungkin dia bisa menghindar. Kiyu Ye bahkan tidak bisa melawan. Zhu Yan dan yang lainnya tercengang. Shadow Demon Venerate dan yang lainnya yang menonton dari jauh semuanya tercengang oleh kekuatan Kui Ing. Aku tidak percaya. Hantu Tuayan Ming mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Kecepatan pertumbuhan Kui Ing terlalu mengerikan. Penjaga Sui Wuhan, bukankah kekuatan Kui Ing setara denganmu? Shadow Demon Venerate tak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku tidak tahu kapan Kui Ing menjadi begitu kuat, tetapi itu pasti ada hubungannya dengan teknik kultivasi yang dia kembangkan. Sui Wuhan menggelengkan kepalanya karena terkejut. Teknik kultivasi yang diberikan Feng Wuchen mungkin yang terburuk, tetapi teknik itu membuat kekuatan Kui Ing meningkat pesat setelah ia mengolahnya. Ia hampir saja menembus alam suci bintang enam. Chi Chi Chi. Kui Ing terus-menerus melesat dan menyerang Kiyu Ye dengan ganas. Dalam sekejap mata, puluhan bayangan pedang muncul. Tubuh Kiyu Ye memiliki puluhan luka pedang, dan pakaiannya berlumuran darah. Dia dalam kondisi yang menyedihkan. Pergeseran instan, Kiyu Ye menggertakkan giginya dan meraung. Rasa sakit yang membakar dari luka-luka menyebar ke seluruh tubuhnya. Ledakan. Detik berikutnya, Kui Ing sudah muncul di depan Kiyu Ye. Dia mengayunkan kakinya, dan Kiyu Ye melesat keluar seperti bola meriam. Ledakan. Huff. Kiyu Ye baru saja terpental beberapa meter ketika Kui Ing melesat lagi dan mengayunkan kakinya lagi. Dengan ledakan lain, Kui Ye memuntahkan setegup darah dan terpental lagi. Sialan. Kui Ye sangat frustrasi hingga dia mulai meragukan hidupnya. Saat Kui Ing menggunakan instansif, Kiyu Ye bahkan tidak dapat mendeteksinya. Itu terlalu cepat. Kui Ing bukan dari Dewa Naga, tetapi dia bisa menggunakan instansif sesuka hatinya. Dia sama sekali tidak kalah dari Dewa Naga. Dia jelas punya kesempatan untuk membunuh Kiyu Ye, tapi Kui Ing tidak melakukannya. Ini bukan gaya pengawal bayangan ilahi. Zhu Singhun memiliki pendapat yang lebih tinggi terhadap Kui Ing, namun dia tidak dapat melihatnya. Kui Ye, kau terlalu lemah dan terlalu lambat. Jika aku memenggal kepala nun, kau pasti sudah mati. Dengan punggung menghadap Kui Ye, Kui Ing berbicara dengan dingin tanpa emosi manusia. Dari awal hingga sekarang, Kui Ye telah ditekan dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini cukup untuk melihat perbedaan kekuatannya. Ah! Weng-weng! Perkataan Kui Ye membuat Kui Ye sangat marah hingga ia kehilangan akal sehatnya. Matanya merah saat ia meraung dengan gila. Kekuatan mengerikan meledak tak terkendali, dan karena amarahnya, kekuatan tempur Kui Ye meningkat. Badai yang mengerikan melanda, tetapi tidak dapat memaksa Kui Ye untuk mundur selangkah. Kui Ye meraung, aku akan membunuhmu. Bunuh aku, itu tergantung pada kemampuanmu. Kui Ye mencibir, dia berhasil membuat Kui Ye marah dan membuatnya kehilangan akal sehatnya. Kui Ye yang sudah kehilangan akal, penuh dengan celah. Dia sama sekali tidak mengancam. Kui Ye meraung dan melepaskan kekuatannya. Dia meraung, teknik suci. Kau kehilangan akal karena marah. Seluruh tubuhmu penuh dengan celah. Apakah kau masih punya kesempatan untuk menggunakan teknik suci? Tawa Kui Ye yang dingin tiba-tiba terdengar di belakang Kui Ye. 2618 Kui Ye yang telah kehilangan akal sehatnya, penuh dengan peluang. Kui Ye dikuasai amarah dan kehilangan pertimbangannya. Kui Ye tidak menggunakan teleportasi, jadi Kui Ye tidak langsung menyadarinya. Ledakan. Hah. Bayangan yang muncul dalam sekejap itu melesat dengan kakinya. Terjadi ledakan keras dan Kui Ye memuntahkan setegup darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terpental. Mantra yang sedang diucapkannya terputus. Bajingan. Kui Ye tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Kui Ye mencibir, tidak membiarkanmu menggunakan teknikmu adalah demi kebaikanmu sendiri. Tendangan Kui Ye telah menyperburuk cedera Kui Ye. Kui Ye memiliki banyak kesempatan untuk membunuh Kui Ye, tetapi dia tidak melakukannya. Kui Ye ingin mengalahkan Kui Ye melalui pertempuran dan tidak mencari kesempatan untuk membunuhnya. Pada saat yang sama, dia ingin membiasakan diri dengan pedang Saint Sovereign sesegera mungkin. Kui Ye sudah gila karena marah. Ditambah dengan luka-lukanya, dia tidak punya peluang menang melawan Kui Ye. Mencuan mengerutkan kening. Zhu Singhun berkata dengan sungguh-sungguh, Kui Ye benar. Tidak menggunakan tekniknya adalah demi kebaikan Kui Ye sendiri. Teknik elemen S Kui Ye bukanlah sesuatu yang dapat dihalangi Kui Ye. Namun, yang terpenting adalah dia ditekan oleh pedang penguasa suci. Kalau tidak, Kui Ye tidak akan kalah dari Kui Ye. Zhu Singhun tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Feng Wuchen dan berkata, Feng Wuchen ini tidak sederhana. Sepertinya kita semua telah meremehkannya. Dengan kekuatan alkemis yang begitu mengerikan, tidak heran Long Suling menobatkannya sebagai seorang penguasa. Para alkemis memiliki pencapaian yang sangat hebat di wilayah mereka. Tidak ada seorang pun di dunia orang suci yang bisa menjadi lawannya. Tian Xianzi sangat kuat, tetapi dia tidak bisa menempa pedang suci seperti itu. Bukan tanpa alasan tetua kedua ingin menangkapnya hidup-hidup, kata Zhu Yan tegas. Dia melirik Feng Wuchen dengan dingin. Seolah merasakan sesuatu, Feng Wuchen juga meliriknya. Sungguh tajam indranya, Zhu Yan mengerutkan kening lagi. Feng Wuchen hanya meliriknya dengan acuh-ta'acuh sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke pertempuran. Dia sama sekali tidak tampak mengancam. Zhu Yan memang bukan ancaman bagi Feng Wuchen. Kembali ke pertempuran. Qiyue yang sudah kehilangan akal karena marah, dihentikan oleh Ku Ying setiap kali dia ingin menggunakan tekniknya. Cederanya makin lama makin serius. Qiyue, sebaiknya kau menyerah saja. Kau sudah dikendalikan oleh amarahmu, dan kau punya banyak celah. Menghentikanmu semudah membalikkan tanganku. Ku Ying mencibir. Ku Ying, Qiyue menggertakkan giginya dan meraung. Ekspresinya seganas binatang buas. Qiyue tidak dapat mengerti mengapa atribut api minbai tidak dapat menekan atribut es kepala sado. Qiyue, tenang. Jangan dikendalikan oleh amarah. Duan Muksi, yang sedang bertarung dengan ganas, berteriak. Qiyue yang marah tidak mendengarkan sama sekali. Ledakan. Qiyue meraung dan menyerang dengan ganas lagi. Ia menyerbu dengan tombak sucinya, tetapi ia tersapu oleh pedang Qiying. Ia tidak dapat menahan kekuatan Qiying yang dahsyat. Berkali-kali serangan ganas itu dipantulkan oleh pedang Qiying. Dalam hal kecepatan dan kekuatan, dia dengan mudah menghancurkan Qiyue. Seiring berjalannya pertempuran, luka-luka Qiyue semakin parah. Auranya semakin melemah, dan dia telah menghabiskan banyak energi. Qiyue, sepertinya kau tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku juga sudah terbiasa dengan pedang suci tertinggi. Sudah waktunya untuk mengantarmu pergi, kata Qiying dingin. Ia sudah kehilangan kesabarannya. Zhu Singhun tertegun pada awalnya, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, menguji pedang. Tidak heran kau tidak membunuh Qiyue di awal. Pedang suci tertinggi baru saja muncul, dan dia memang butuh waktu untuk mengendalikan kekuatan pedang itu. Wajah mencuan tampak garang. Dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Konyol, Qiying itu bajingan. Dia benar-benar menggunakan orang-orang kita untuk menguji pedang itu. Dia mempermalukan kita. Para penguasa suci dari kuil roh bela diri semuanya geram dan hasrat membunuh mereka membumbung tinggi. Kau ingin membunuhku? Apakah kau punya kemampuan untuk melakukannya? Qiyue meraung dengan gila, dan kekuatannya yang dahsyat meledak lagi. Matanya bersinar dengan cahaya merah darah, dan dia menyerbu keluar dengan tombak sucinya lagi. Dia menuangkan seluruh kekuatannya ke tombak suci, dan dia bahkan menggunakan darah esensinya. Kekuatannya melonjak gila-gilaan, dan cahaya biru yang menyilaukan meledak. Qiyue meraung, Jadi apa kalau aku tidak menggunakan teknikku? Mari kita lihat bagaimana kau menangkis tombakku. Tombak ganas itu menusuk ke arah Qiying bagaikan kilat. Itu adalah serangan yang dahsyat. Kekuatan tombak itu dipenuhi dengan seluruh kekuatan dan esensi darah Qiyue. Itu jelas tidak lebih lemah dari teknik Sein. Kalau begitu, sebaiknya kau perhatikan baik-baik. Qiying mencibir, auranya yang bergelora meledak, dan matanya memancarkan kekejaman. Qiying memegang pedang suci tertinggi dengan kedua tangan dan menebasnya. Ding! Berdengung! Pedang tajam itu tepat mengenai ujung tombak, dan terdengar suara yang tajam. Percikan api beterbangan di mana-mana, dan kekuatan yang mengerikan menyebar. Apakah ini semua yang kau dapatkan setelah menambahkan darah esensimu? Qiying mencibir tanpa tekanan apapun. Serangan Qiyue tidak mampu menggoyahkan Qiying sedikitpun. Sialan! Wajah Qiyue tampak garang dan amarahnya pun semakin memuncak. Enyahlah! Qiying berteriak dingin. Pedang suci tertinggi tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Itu adalah kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan! Hah! Cahaya pedang yang kuat meledak, dan dampak yang mengerikan menyebabkan Qiyue memuntahkan darah. Dia terlempar. Pada adegan berikutnya, pedang suci tertinggi benar-benar membelah tombak suci Qiyue menjadi dua di bawah tatapan terkejut semua orang. Tombak suci Qiyue terbelah menjadi dua bagian, dan tombak itu terbelah mulai dari ujung tombaknya, seakan-akan membelah kayu. Seberapa mengerikankah pedang suci tertinggi? Apa? Qiyue terkejut, dan matanya hampir keluar. Bagaimana ini mungkin? Zhu Xinghun, Menchuan, dan yang lainnya terkejut. Long Xuan Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh, dan berkata dengan kaget, bukankah pedang suci tertinggi terlalu mengerikan? Saudara Feng, bahan apa yang kau gunakan untuk menciptakan pedang suci yang mengerikan seperti itu? Long Jian Feng bertanya dengan kaget, dan keringat dingin membasahi dahinya. Materi yang misterius. Feng Wu Chen menyeringai. Sungguh pedang suci yang mengerikan. Itu membelah tombak suci dengan mudah. Patuayan Ming gemetar ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan yang begitu mengerikan, dan itu terlalu mengejutkan. Bibir Ku Ying melengkung membentuk lengkungan berbahaya. Dia memegang pedang suci tertinggi dan melesatkan aura agung. Kecepatannya mengerikan dan dia menghilang dalam sekejap. Kiyu Ye, hati-hati. Teriak Menchuan panik. Hah. Detik berikutnya, pedang suci tertinggi menembus bahu Kiyu Ye. Ku Ying dengan lembut menebas dan memotong lengan kanan Kiyu Ye, menyebabkan darah menyembur keluar. Ah. Rasa sakit karena kehilangan lengannya membuat Kiyu Ye menjerit seperti babi yang disembeli. Kiyu Ye, Menchuan, Duan Muksi, dan yang lainnya berteriak. Ledakan. Hah. Ku Ying menendang, dan kekuatan mengerikan itu menyebabkan Kiyu Ye memuntahkan darah. Dia terlempar seperti bola meriam. Ledakan. Ku Ying melangkah ke dalam kehampaan, dan dengan ledakan keras, dia berubah menjadi petir hitam dan mengejar Kiyu Ye. Ku Ying mencibir, Kiyu Ye, hidupmu adalah milikku. 2619. Huh. Set, set, set. Teriak Menchuan. Duan Muksi berteriak, So, so, so. Dasar bodoh. Huh. 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 Mengusir. So, ras iblis langit dan kuil roh bela diri adalah sekutu. So, 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 so. Huh. 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 Set, 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 set. Huh. 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 Mengusir. Mengusir. Ku Ying, aku memiliki kekuatan seorang Holy Venerate bintang delapan. Kau jauh dari kata sebanding dengan kekuatan Holy Venerate bintang tujuh milikmu. Jika kau ingin mengalahkanku, gunakan saja teknikmu. Kata Zhu Yuan dingin. Mau mu. Kata kepala bayangan itu dengan dingin. Aura mengerikannya tiba-tiba berubah. Dia melepaskan semua kekuatannya dan menuangkannya ke dalam pedang suci Paragon. Dewa pedang bersinar dengan cahaya putih yang menyelaukan dan ki pedang S yang sangat mengerikan menyebar. Ku Ying berencana menggunakan pedang suci tertinggi untuk merapal mantra atribut S. Formula Ajaib Ku Ying juga dapat langsung meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Dia tidak bisa diremehkan, pikir Zhu Yuan. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun juga, Zhu Yuan memiliki kekuatan tempur seperti Master Suci Bintang Delapan. Jika dia menggunakan senjata suci dan melakukan teknik suci, dia yakin bisa menandingi teknik Ku Ying. Shen Ying menatap Ku Ying dengan cemas dan berkata, bisakah pelindung agung Ku Ying menang? Kekuatan Zhu Yuan tidaklah sederhana. Ku Ying mungkin bukan tandingannya. Dalam pertempuran sebelumnya, Ku Ying juga telah menghabiskan banyak kekuatannya. Long Jian Feng sedikit mengernyit. Saudara Long Jian Feng benar. Jika dia dalam kondisi puncaknya, dia mungkin bisa melawan Zhu Yuan, kata Long Qianye dengan serius. Feng Wuchen tidak mengatakan apa-apa. Dia tersenyum tipis. Zhu Yuan, bunuh Ku Ying. Zhu Ming Shan berteriak dengan marah. Kau pikir kau bisa membunuh penduduk kuil Dewa Naga? Apakah Anda tidak meremehkan kami? Tidakkah kamu melihat siapa yang melukai Zhu Xing Hun dan yang lainnya? Sepertinya kita harus mengakhiri pertempuran ini secepatnya. Long Ki mencibir dan wajahnya menjadi ganas. Mendengar ini, Zhu Ming Shan mencibir dan berkata dengan dingin, Aku sudah lama menunggumu. Ayo, gunakan jurus sihirmu. Saat kekuatanmu habis, itu akan menjadi saat kematianmu. Duan Muk Si berkata dengan dingin, Dari pertarungan antara Zhu Xing Hun dan Long Jian Feng, Aku dapat melihat bahwa dengan kekuatanmu, kamu hanya dapat melakukannya dua kali sebelum kekuatanmu habis. Kamu telah melakukannya sekali tadi. Aku tidak berani mengatakan kau bisa mengelak, kata Long Xuan Feng sambil tersenyum mengerikan. Berhentilah bicara omong kosong dengan mereka, teriak Long Ki. Long Ki berteriak dingin sambil mengaktifkan energi sumbernya dengan sekuat tenaga. Tangannya membentuk segel yang dalam sementara auranya terus membumbung tinggi. Long Xuan Feng dan Long Taiyi juga membentuk segel. Formula Suci Telapak penghancur api surga Formula Suci Pisau api pemusnahan Formula Suci Sembilan matahari semesta Formula Suci Long Ki dan keempat orang lainnya berteriak dan cahaya keemasan yang terang menyelimuti area tersebut. Aura yang mengguncang langit melesat ke sembilan langit seperti Dewa Perang Sembilan Langit. Namun, Long Ki dan yang lainnya tidak segera melakukannya. Kekuatan mereka masih terkumpul di segel tersebut. Duan Muk Si, Zhu Ming Shan dan yang lainnya tampak sangat serius. Mereka menatap Long Ki dan yang lainnya tanpa berkedip. Semua mata tertuju pada Long Ki dan yang lainnya. Mereka semua menahan napas. Apa, kamu tidak berani melakukannya? Zhu Ming Shan mencibir ketika dia melihat Long Ki dan yang lainnya tidak menyerang. Bukankah kami memberimu waktu untuk bersiap? Kalau tidak, kamu akan mengatakan bahwa kamu tidak menghindarinya. Long Xuan Feng mencibir seolah-olah dia sudah bisa melihat Duan Muk Si dan yang lainnya terluka parah. Hentikan omong kosong itu. Ayo, teriak seorang sage bintang enam dengan marah. Baiklah, ambil ini. Long Ki berteriak dan energi mengerikan berkumpul di tinjunya. Api menyala di permukaan tinjunya. Alam semesta sembilan matahari. Zhu Ming Shan mengerutkan kening dan wajah tuannya sangat serius. Dia siap menghindar kapan saja. Saat suara Long Ki terdengar, sosoknya tiba-tiba menghilang. Apa, tidak bagus? Wajah Zhu Ming Shan berubah dan dia segera menyadari sesuatu. Oh, tidak. Duan Muk Si dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Mereka sangat ketakutan. Hati-hati, itu teleportasi. Zhu Xing Hun terkejut dan berteriak. Wajah mencuan berubah dan dia berteriak ketakutan, menghindar. Hindari itu. Sayangnya, sudah terlambat. Bam. Yang paling. Aduh. Ketika Long Ki muncul lagi, dia sudah berada di belakang Zhu Ming Shan. Dia telah mengumpulkan energi yang mengerikan di tinjunya dan meninju punggung Zhu Ming Shan tanpa ampun. Energi yang mendominasi dan mengerikan itu menghancurkan tulang-tulang di punggung Zhu Ming Shan. Dia memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terlempar keluar seperti bola meriam. Bajingan. Itu teleportasi. Zhu Ming Shan meraung dalam hatinya. Sekalipun Zhu Ming Shan tidak mati akibat pukulan mengerikan itu, dia tidak akan mampu bangun. Ledakan. 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 Pada saat yang sama, Duan Muk Si dan yang lainnya tidak berhasil menghindari serangan itu dan terluka para oleh energi yang mengerikan itu. Zhu Xing Hun dan yang lainnya tercengang ketika melihat ini. Sepertinya dia tidak berhasil mengelak. Aku tahu itu. Long Xuan Feng mencibir. Long Qi berkata dengan gembira, pukulan itu terasa sangat nikmat. Rasanya sangat nikmat. Zhu Ming Shan tidak akan mati, kan? 2620. Efek serangan jarak dekat lebih kentara. Kekuatan yang dapat dilepaskan dalam sekejap sungguh mengerikan. Long Xuan Feng tertawa gembira, aku sudah mengerahkan seluruh kemampuanku. Duan Muk Si lumpuh dan auranya sangat lemah. Jika dia tidak segera diobati, dia akan mati. Libufan tampaknya telah dibunuh olehku. Aku tidak bisa merasakan auranya. Long Taiyi tersenyum. Sudut mulut Long Qi melengkung ke atas sambil tersenyum. Sepertinya kita menang. Long Qi, apa yang kau katakan salah? Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Bagaimana bisa ada kemenangan dan kekalahan? Hanya ada hidup dan mati. Masih ada beberapa dari mereka yang belum bertarung. Long Xuan Feng mencibir. Meskipun Long Qi dan yang lainnya gembira bisa melukai para ahli dari ras iblis surga dan kuil roh bela diri, mereka telah menghabiskan banyak energi. Menghadapi para saint venerable yang kuat, mereka tidak dapat bertarung lagi. Pergi dan selamatkan mereka. Zhu Singhun dan Menchuan berteriak bersamaan. Setelah kekalahan Zhu Ming Shan dan Duan Mukxi, wajah Zhu Singhun dan Menchuan sangat muram. Dari 20 orang suci yang mulia, hanya 4 orang suci yang mulia bintang 6 dan orang suci yang mulia bintang 7. Di sisi lain, para ahli kuil dewa naga tidak terluka. Mereka hanya menghabiskan banyak energi. Ras iblis surga dan kuil roh bela diri telah kehilangan seluruh muka mereka. 20 orang suci yang mulia dari dua kekuatan teratas di dunia suci tidak dapat mengalahkan 6 orang suci yang mulia dan pelindung bayangan ilahi dari para dewa naga. Jika berita ini tersebar, bukankah mereka akan ditertawakan oleh berbagai kekuatan dan pembudidaya di dunia suci? Longqi dan yang lainnya hampir kehabisan tenaga. Kalian berempat pasti bisa membunuh mereka. Ku Ying memiliki Zhu Yuan. Jangan khawatir, kata Menchuan dengan marah. Sudah terlambat, Long Jianfeng telah memulihkan banyak kekuatannya. Mereka berempat tidak cukup untuk melawan Long Jianfeng. Kita hanya bisa mengandalkan Zhu Yuan sekarang, kata Zhu Singhun dengan sungguh-sungguh. Apa, Long Jianfeng? Wajah Menchuan dan yang lainnya berubah saat mereka mengingat Long Jianfeng. Menchuan menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, sialan. Orang ini tidak terluka. Dia hanya butuh ramuan untuk memulihkan kekuatannya. Luka kita terlalu berat. Akan sulit bagi kita untuk memulihkan kekuatan kita. Long Jianfeng telah memulihkan banyak kekuatannya. Berurusan dengan Saint Venerable Bintang 6 bukanlah masalah. Jika Zhu Yuan dapat mengalahkan Ku Ying, tidak ada satupun dari mereka yang akan dapat melarikan diri. Kata Zhu Yanjin dengan marah. Satu-satunya harapan mereka kini terletak pada Zhu Yuan. Jika Zhu Yuan dapat mengalahkan Ku Ying, mereka akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Yang Mulia Menchuan, Zhu Yuan telah mengirim pesan balasan. Tetua Agung seharusnya segera mengirim ahli untuk memperkuat kita, kata Master Sekte Jiwa Suci dengan hormat. Kirim pesan balasan. Ketika Menchuan mendengar ini, wajahnya yang pucat langsung berubah muram. Berita apa? Apakah itu berita tentang kekalahan 10 Raja Iblis dari Klan Iblis Langit dan 10 Yang Mulia Kuil Roh Beladiri? 20 Orang Suci Yang Mulia tidak dapat mengalahkan 6 Orang Suci Yang Mulia Dewa Naga. Kalau berita seperti ini sampai tersebar, di mana mukanya akan ia taruh? Pemimpin Sekte Jiwa Suci, siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak sendiri? Tanya Menchuan dengan muram. Tatapan matanya yang tajam membuat Pemimpin Sekte Jiwa Suci ketakutan. Para Yang Mulia Kuil Roh Beladiri juga memiliki ekspresi muram. Ini, Master Sekte Jiwa Suci tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lupakan saja, mungkin tidak ada salahnya untuk menyampaikan berita itu kembali. Long Jian Feng adalah ancaman besar bagi kita, dan Zhu Yuan mungkin tidak dapat mengalahkan Ku Ying. Zhu Singhun berkata dengan acuh tak acuh. Huff, Menchuan kembali melotot ke arah Master Sekte Jiwa Suci. Pada saat yang sama, di langit di atas medan perang, Ku Ying telah menyuntikkan seluruh energinya ke pedang suci tertinggi. Aura yang mengerikan membuat orang merasa tercekik. Zhu Yuan juga telah mencapai puncaknya. Jelas, dia tidak berani meremehkan Ku Ying. Ku Ying, hanya kita yang tersisa. Ayo, biarkan aku melihat teknik hebat yang melampaui teknik suci. Zhu Yuan berkata tanpa ekspresi. Matanya dipenuhi dengan keseriusan. Dia sudah siap untuk pertarungan langsung. Teknik suci. Pedang kematian jiwa es. Ku Ying tiba-tiba meraung. Auranya yang bergelora membumbung tinggi dengan cepat. Ku Ying kemudian melompat tinggi. Ia memegang pedang suci tertinggi dengan erat di kedua tangannya dan menebaskannya ke bawah. Desir. Berdengung. Berdengung. Pedang energi atribut es yang mengerikan yang panjangnya ratusan ribu kaki menerobos langit. Kekuatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Cahaya yang cemerlang menutupi kehampaan. Cahaya pedang yang ganas memberi orang perasaan bahwa itu tak tertandingi. Melihat cahaya pedang yang mengerikan itu, Zhu Yuan mengerutkan kening. Ia berkata pada dirinya sendiri, ini memang lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Teknik suci. Tebasan langit tak berujung. Zhu Yuan membentuk segel dengan kedua tangannya. Akhirnya, dia menyatukan kedua telapak tangannya. Sebuah tebasan energi besar yang panjangnya ratusan ribu kaki langsung mengembun di kehampaan. Tebasan itu dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Desir. Berdengung. Berdengung. Zhu Yuan melambaikan tangannya. Sebuah tebasan energi besar yang panjangnya ratusan ribu kaki melesat keluar. Aura yang mengerikan itu seakan-akan membelah langit dan bumi menjadi dua. Sungguh menakutkan. Kekuatan ini tidak lemah. Tidak heran dia berani bergerak. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Kekuatan Zhu Yuan hanya kalah dari Zhu Xinghun. Dia memang sangat kuat. Shen Ying mengerutkan kening. Dia tampak khawatir Ku Ying tidak akan sebanding dengan Zhu Yuan. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Pof. Pof. Dalam waktu singkat, kedua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dengan ganas, dan mereka meledak dengan ledakan memekakan telinga yang bergema di seluruh wilayah selatan. Riak energi yang dipenuhi dengan kehancuran menyapu dengan keras, dan keduanya menyemburkan darah saat mereka terhempas. Sungguh teknik yang mendominasi. Itu benar-benar bisa melukaiku. Zhu Yuan sangat terkejut. Tidak baik. Zhu Yuan juga terluka. Zhu Yan Shen mengerutkan kening. Dia panik. Bagaimana Ku Ying bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Dia hanya seorang pemuja suci bintang lima. Bagaimana dia bisa melawan Zhu Yuan? Zhu Yan Shen tercengang. Dia tidak berani mempercayainya. Zhu Yuan benar-benar terluka. Duan Muksi dan yang lainnya tidak berani mempercayainya. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Master Sekte Jiwa Suci, Hantu Tuwayan Ming, dan yang lainnya semuanya tercengang. Kekuatan Ku Ying benar-benar mengerikan. Dia bahkan bisa melawan seseorang yang tiga bintang di atasnya. Tak seorang pun percaya bahwa Ku Ying begitu menakutkan. Kekuatan Ku Ying bahkan lebih kuat dari kita. Bola mata Long Taiyi hampir jatuh. Dia sangat terkejut. Saudara Feng, teknik kultivasi Ku Ying tidak mungkin lebih kuat dari kita, kan? Bahkan jika dia memiliki pedang suci tertinggi, itu tidak akan begitu menakutkan, kan? Long Kianye bertanya dengan linglung. Tanpa penghitung atribut, bagaimana Ku Ying bisa melukai Su Yuan? Long Jian Feng juga sangat terkejut. Pedang suci tertinggi memiliki atribut S dan ditempa pada tingkat ke-9. Pedang ini adalah pedang suci yang dibuat khusus untuk Ku Ying. Pedang ini dapat membantu Ku Ying meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Feng Wu Chen menjelaskan. Ya, pedang suci tertinggi memiliki atribut S dan ditempa pada tingkat ke-9. Bagi Ku Ying yang mengolah atribut S, ia dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan pedang suci tertinggi. Ku Ying melukai Su Yuan. Pertarungan ini pasti akan menggemparkan seluruh dunia suci. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa bukan hanya enam yang mulia Dewa Naga, bahkan pelindung agung pengawal bayangan ilahi juga memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Itu benar-benar membuatku merasa itu tidak terbayangkan. Tepat pada saat ini, seringnya acu-ta'acu dan arogan terdengar dalam kehampaan. Terima kasih telah menonton!